assalamualaikum dia blablabla buddh 145 ya kan udah turun dia depan dautin sekeceng dikit tuh udah bisa kelarin sama lama tanggung 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 kena dalam hati walaupun gak gak parah ya cuma disayurin hampir salam 134 134 balik lagi ke channel stm si josep keramat raya Jakarta Pusat hari ini gua ditemenin oleh mas bro ya nama gua Frans Saido Baresi biasa dipanggil Saido angkatan? angkatan 12-13 jauh lah gak nah apalah si josep lah ya kan nih dong panggilnya enak apa nih? Saido lo masuk si jose itu dari tetangga kah? dari tongkrongan apa dari mana? dulu tuh gua dapet kabar tuh dari abang cuma abang gara2 orang batak ya kan rekomendasikan ke nyokap gitu dan rasa jadi gua tuh masuk Vigencius jadi sekolah di si josep tuh dari cowboy itu angkatan? angkatan 2007-2008 angkatan kakek ervin ndra ya gua masuk situ tapi awalnya lo tau gak itu ada singles? gak tau sama sekali gak dari SMP kan gua gak tau sama sekali itu pokoknya gua masuk tuh ya udah masuk dulu aja gitu dengan dijanjiin yang katanya dulu ada permainan PS lah makanannya enak lah janji manis ya? dari orang tua kan ya ternyata pas gua masuk ke dalam tuh untuk seminggu ya karena kan dulu anak baru masuk ke dalam tuh seminggu anak lamanya tuh belum pada dateng gak? gua mikir tuh gila sepi parah maksudnya seminggu itu yang di dalam itu belum pada dateng semua mungkin pada liburan kan masa-masa liburan kenaikan kelas ya kan anak baru baru masuk duluan gitu dan ternyata tuh sepi parah sepi dan gua masuk tunggu satu minggu tiga hari baru tuh pada dateng semua lu maksudnya pas lu ini seminggu tuh sepi tuh? iya lu bawaannya wale gimana tuh? ada maksudnya? ragu kah apa? ragu lah sepi lah dalaman tau sendiri gak? dalaman tuh luasnya minta ampun kan? gua bingung dia kan pelengak-pelengok sana sini udah gua mau ketemu siapa udah tidur-tidur makan-makan ternyata tau dulu dia sama dia sama dia sama jadi pas gua masuk pas kelihatan untuk beberapa hari disitu tuh satu minggu dua hari itu gua kasih tau itu kak ternyata tuh itu banyak banget dan itu gak sesuai dengan eksitasi gua dan orangnya tuh baik-baik ternyata hancur bukan hancur juga sih beli ini aduh iya tau udah gak begitu laksak lah ya katau laksak tapi laksak baik ada adek-adek iyalah nah lu tuh masuk single send nih kelas 1 nih itu gimana tuh? satu apa nih? satu SMP ya? satu STM halo di STM ambil STM gua ngambil elektro elektro bagian soldier waktu ya soler-soleran kita soler-soleran anak sayangannya Pak Hedjon Bu Hemi oh Bu Hemi Bu Hemi oleh kelas? kagak dulu waktu gua kelas 1 oleh kelasnya patio mungkin zamannya lu udah gak ada kelas 2 paspan fisika kimia gua dulu Ibu 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 Justina baru pas ketiga men Uretno bahasa Inggris iya bener oh gua bukan dulu ada bahasa Inggris bahwa Bapak biasanya kita panggil Papi Papi apa tuh? apa sih? Papi aja enggak ada edisi spesial dengan panggilan-panggilan sudah Papi dulu siapa lu? bahasa Inggris apa? bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa apa? gua gak ada yang ingat sih bukan sih Bumar ya dulu Bumar ya BP Bumar ya BP oh BP nah itu ada tuh bahasa Inggris jadi kalo ngerti anak-anak nongkrong dia merantap ke tembok asil gua gak sih nah lu bakti nih kita ngomongin di dalam dulu ya oke kelas 1 tuh awal-awal masuk lu gimana tuh maksudnya wah ini suasananya enak apa gimana pas gua masuk kelas 1 sih tapi karena gua udah terbiasa ya di lingkungan itu ya kan dari SMP juga ya kan dari SMP juga ya jadi gua masuk kelas 1 SMP ya biasa aja sih kak cuma gua tau itu kan kayak gimana suasananya itu seperti apa dan penatarannya itu seperti apa oh ada penatarannya juga? ada lu kalau lu anak dalam juga ditatar kak masih ditatar masih ras namanya Gio Manu Phil anak 1905 Phil kalo nonton gitu itu tuh angkatan angkatan 2010 2011 Upil iya anak 1905 Gio Fanny anak dalem juga anak Vincen anak Vincen dulu gitu ya jadi di potok Tugarnem ini Upil oh gini lagi tuh ada dia 2004 kalo gak salah itu 2004 2005 nah itu lu berarti selama di dalem itu selama di ya kelakuan-kelakuan sekolah lah kelakuan-kelakuan sekolah itu gimana itu kelakuan-kelakuan sih kalo gue lihat sih kalo mungkin kalo di dalam kelas ya lu fokus lah ya kan fokus fokus tapi gak ngerokok ya kaya mau gue ikut name runganya ya dulu kenakalan-kenakalan itu kan dulu ya dulu nih itu kayak izin pak toilet padahal toilet ngapain ya kan ngerokok getok ya menjudi menjudi itu itu parah itu baktinya turun-menurun waktu ya aduh gua gak tau tapi kalo nyamunin bagian lu kak gua gak tau tapi kalo gue sih di tangga kak itu parah sih misalkan kaya lu weh ada nih buru 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 cabut ke lantai satu ke lantai dua lantai ikut berun waktu itu ke lantai satu ditutup saat itu gerbangnya yang paling bawah ke toilet yang deket toilet bener itu ditutup gerbangnya gak ada gak gak dibuka nah jadi kalo misalnya guru datang tuh kita kaya memang apa disitu dulu masuk dari depan ya tangga depan tangga tangga yang utama tangga utama piket baru piket iya bener emang dari situ kalo kita dulu depan belakang depan belakang buka ya jadi kalo mau bolos pola gak udah gerbang belakang tangga belakang kan tebus kantin tuh kantin ngincim heheheheheheh lu waktu itu kelas 1 ya kelas 2 kelas 2 udah mulai tuh mulai selengen selengen kelas 1 udah gaim lah ya gaim lah baca situasi dulu baca situasi kelas 2 udah iya udah kelas 2 kelas 2 lu kayak sorry nih gua ngingetin apa memori lu nih kelas 1, kelas 2, kelas 3 mulai kelas lu siapa ya kelas 1 kelas 1 kelas 2, kelas 3 mulai kelas tadi yang bilang itu kak kelas 1 saya saya Bu Yustina kita ga dapet kan kelas 3 apa apa tadi lu Yustina apa kelas 3 Bu Retno Mem bahasa Inggris iya dulu bahasa Inggris itu ada 2 sisarnya tapi sama Bu Maria Bu Maria itu kalo masuk pasti nyanyi dulu nyanyi dulu tuh main Boni ya ya gitu tuh pasti nyanyi main Boni terus sampe apal sampe sekarang gua apal dong main Boni kacang makasih tapi gua nona atas main Boni nya kan oke berarti kelas 2 kelas 3 lah sama aja mungkin yang ringkup-ringkupnya ya kan begitu lagi kenakaran-kenakaran waktu sekolah keluar dari ringkup nih pasti nongkong di jalur di sentiong sentiong tapi betul gua main ngumpet-ngumpet tuh ngumpet-ngumpet dalam arti tuh bukan anak dalam tuh abang peraturannya banyak oh gitu gak bisa keluar sembarangan oh gitu jadi gua kalau ditonton apa ngasih mabuk karena praktek siang ya kan praktek itu gua kesempatan oh praktek ada siang ada siang abis makan siang berarti 2 siang enggak enggak emang jadwal gua praktek itu elektro tuh ada siang enggak ada pagi juga sih enggak ada mungkin kalau mesin ada kali kalau gua kalau gua dulu sempet elektro ada pagi 2 oh pagi atau siang oh itu jaman lu masih dua kak satu doang kak sedikit ya jadi tuh pas udah praktek jelasannya ternyata kita tuh alasannya proktek ternyata gak tau lah olahraga nah kita ngomongin speak speak gitu lah ya kan keluar nih keluar di sepiong nih iyalah itu itu pasti semana aja masuk situ kan jamannya gua sih dulu digambut sih kak udah gak ada lagi kayak mystic ghost terus pokoknya udah 40 40 40 40 40 udah kayak kita tuh jalan bareng bareng udah bareng terus gak bisa dari uki baru bisa deh ya begitu kalau bilang sih angkatan gua gak terlalu banyak banget tragedi sih kak cuma kita gabung aja makin 2 kelas 3 nya karena sedikit gitu jadi kayak kita mau nyaga sedikit juga ya nyakit 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 dan sore juga kayak gitu itu kan ada ada pegang loko boleh nih hajar lah itu berarti kan ada apa namanya oh iya kan ada tangga tuh tangga nih tangga yang mana nih yang wahidin atau yang di amat wahidin kebanyakan kasih padang wahidin wahidin udah kasih padang dulu itu mau foto kopian cuman gua bilang udah cuman lu kalo gua ceritain anak luar kak kalo ke abis pulang sekolat ya gua tinggal ingin ceritain mereka hari aja oh tapi lu udah pernah ngikut kan pernah tapi gak kawahidin langsung saat itu gua gak kawahidin paling cuma gua nungguin aja di sentyong gitu waktu kena tetan kelas 1 itu dan gua punya cerita tuh lucu kak kelas 1 tuh minta anak luar malam malam nih kayak gimana gitu ya anak luar malam kan lebih mengetahui kayak ini situasi Israel ini kayak gimana kan si Joseph nih ya dulu Israel kan dulu nih nah setelah itu ayolah kita jalanin lah pas satu nih ya kan jalanin dengukan anak budut teman diong ya kan 9A yang share tuh rabe ya kan assalamualaikum dia blablabla budut 1.45 ya kan pak udah turun dia depan udah otin secang dikit tuh posisi otin secang dikit tuh posisi otin secang dikit ayo kita gak mungkin diem ya kan udah kita gak dengin itu di orang ya kan nah itu gua sengsaranya kenapa cat duko lu tau kan cat duko yang yang warga-warga cat duko sepanjang keramat itu kan tuh rokes pak ternyata padahal zamannya lungga kan curang dia kayak sementar ini cat duko banyak kalian juga masih iya banyak dan dan terakhir itu gua mungkin dia terganggu ya mungkin ya kan setelah itu dan gua ada sepi proyeknya ya udah kusut nah itu lucunya gue juga pas udah polisi dateng polisi dateng entah gua dengar suara cedir-cedir digali ke atas lu lu di mentah nah gua keseng jauh dalem nih tadi gua pake fitness kan fitness di baloni kita juga kan nah pas gua itu enggak deh gak sempet disitu akhirnya gua nyamar kak nyamar beli foto kopi gua liat itu indor-indornya indor-indornya pada nyari-nyariin kan nyari-nyariin nah gua temen gua nih jaman di keluar nonton nih di tangga dipukulin kak sama cat duko aduh kasian banget temen gua mungkin dia lagi ini ya gua proyek sepi ya iya lu kalo bikin ulang sih itu kali yaudah udah wane santapan yaudah nyilangin rasa kesel dia kali aduh nyilangin rasa kesel dia kali nyilangin rasa kesel dia kali terus kayak yang kedua tuh gua kena sih kan kena dalam artinya walaupun gak gak parah ya cuma al-klamin ga pedih masa depan masa depan masa depan lagi jadi gini ceritanya kita tuh dulu kelas 3 kelas 2 kelas 1 ada kelas 3 ya dulu ada valen ngebawa dulu gua bawa bis 40 ngebawalah maksudnya bukan ya kelas lah kelas lah ya iyalah wajib lah ya kan gua sampe KR nih tau kan pkr kan nah pkr baru bubar kita naik 40 nungguin iyalah 4 nungguis tuh sampe depan kenari tuh lampu merah bukan lampu merah bukan lampu merah yang depan Aceci ya bukan masih lurusan lagi itu lampu merah kita nururin depan pasar kenari tuh nah timpukin pkr der pas udah timpukin turun dong nah udah bisa kelarin sama lana tangtung 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 gua ngeliat temen gua jatuh kak ayy itu parah banget itu disayurin hampir untungnya ada eling kakak kelas gua kakak kelas gua disabet sama dia terus gua pongo terus itu ngeliatin anak KR sambil mbaje main colongan satu orang tuh cerita eh teriak duh gak kena udah yang sambil pake gire teng tapi gua kena kakak itu gua tuh es dong aduh gua tau dulu akhir kali gua kena pintar itu aduh gua tanah itu ugur-ugur lu kayaknya tapi gua inget tuh yang gua takutin temen gua hampir ke disayurin nah itu dia iya kata tua eh jangan dulu jangan dulu itu ada penyelamat ya kan itu gua bilang sabun ya akhirnya udah dia jebol ya kan 2-1 kalo gak salah sih itu skornya 2-1 berarti lu pake sisteen apa tuh kuat masnya 3-4 gini gini ketahan lebih jerang ya kan pas udah udah jebol iya udah 2-1 tuh yaudah kita balik lagi kita ke uki udah uki gua bubar enggak bubar novi tadi kilas balik tadi apa nih gini iya maksudnya tongkurangan terakhir itu di uki di uki bukan bajak bukan bajak itu bajak ada veteran 1 tuh disitu angni kita oh pindahan dia pas 2 pindah 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 makanya bajak karena kakak itu kali ya bisa jadi kali ya dia sempet bawah dan ada gua jadi cerita gua jadi cerita jadi gua harus jadi gua gak nanya yang kapokoli kan walaah ntar lagi lah ya jadi pengen cerita jadi kayaknya oke jadi titik-titik terakhir kumpulnya itu dimana uki ya uki uki nunggu 9BT balik lagi bareng nongkrong lagi nongkrong lagi 9BT Rebu Bekasi Rebu oh dia orang pulang iya dari itu jadi kita nongkrong di uki itu habis habis pokoknya habis pokoknya dari setiang bentok uki lah ya bentok uki uki udah uki bisa uki bisa ada yang di masing-masing lah ya masing-masing tapi dari uki itu biasanya kan lu wah gua pengen wah kalo udah dari dari jaruh uki udah damai ya iya maksudnya gua pengen nongkrong lagi nih di Magne enggak sih kak udah masing-masing gua pulang deh tapi gak tau deh kalo bagian-bagian Kalisari dan sekitarnya gua gak tau ada yang kemana lagi pokoknya dari Rebuah tuh udah udah pisah mereka gak tau mereka jalanin lagi kali kalo gua sih udah kalo udah jalurnya gua Rebuah udah udah gua cabut gak ngikut lagi tuh ya udah gak ngikut lagi dua kali maksudnya hei kumabunya ada gua sama B2 nih enggak enggak ada oke nah itu cerita story jalurnya sama di dalem lah ya tim sekolahan si josep kalian kita pengen tau nih aktivitas lu sekarang apa aktivitas saat ini gua kerja terus sembari ya bikin video gini juga kan bikin video oh iya dia punya channel channel juga nih buat anak-anak temen-temen yang belum tau nostalgia aja nostalgia di si josep khususnya milenial sih gak angkatan 2000an lah 2000an beda lah 60an ya tapi konsepnya tetap sama sama mendamaikan pelajar-pelajar se-indonesia menceritakan konyol-konyolan waktu sekolah lah ya kita jamannya mau intai sekolah selama 3 tahun tuh pasti punya story masing-masing gitu gua punya story masing-masing dua punya story masing-masing yang lain juga pasti punya story masing-masing ya itulah masa-masa intainya sekolah ada lagunya tuh apa tuh? lagunya Trisha ya kan Pergilakasi bukan? iya itu membuat pacaran oh enggak oh enggak seringgu aja nah lihat tuh konten lu apa? apa channel lu? channel gua jadi promosi kak iya gak apa-apa emang disini sekalian buat tempat promosi iya lo punya gawean apa misalnya ini kak ini mendarat dagingnya gua gua kan iya kita di sini juga sebenernya buat misalkan lu punya punya usaha apa punya usaha apa ya jadi kita juga memper promosikan kawan-kawan gitu jadi jadi untuk apa ya banyak punya itu saring bantu juga sesang alumni iya gitu biar lu wah gua misalkan lu mau kayak almahrum si namo dia punya banner lukisan dia bisa jadi bisa promosikan wah gua mau lukis ini nih keluarga gua bisa disitu lalu gua punya channel punya channel freun produk freun produk tuh freun 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 kalau artnya tuh kawan lama itu gua ngambil dari pasaja irman jadi tuh semua temen-temen lama bisa masuk situ jadi konsepnya tuh kayak kita tuh sebagai temen-temen temen-temen enggak lah peranakan batak asli begini masa iya karena ya lu sesuai dengan ini aja namanya asik nih freun dia kan temen lama siapapun bisa lu jadi temen lama halum-halumnya tua siapapun itu musuh-musuh yang lama itu bisa masuk situ jadi gua ngambilnya kayak begitu sama temen gua satu Sarai dengerin tuh musuh-musuh lama bisa jadi temen temen jangan lu main hati lagi lah udah 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 jangan zamannya lagi lu juga tau ya itu lu masa lu transisi lu jadi jiwa muda namanya jiwa muda kan masih trong-trongnya lu jadi jati diri lu ya kan iya kan betul-betul udah lu jangan takit-takit lah ya kan iya betul-betul percuma percuma betul-betul betul-betul iya nah kerja di 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 mengerai bagian bagian udang warehouse itu khusus khusus apa itu khusus baju wanita itu itu temen-temen yang punya bikin ini ya kan mau kasih hadiah bisa kolingin doi lah iya hitsits kok korea style korea style ah SY CANTI ester iya ืんで kok itu posin dengan memakai baju itu dia akan cantik sekali tuh menu perbanjakan indicating ciri jangan lewat bicycle maka nah lu sekarang sebagai alumni di Vincen dan di Sinjosep, lu punya pesan apa nih, karena Sinjosep itu kan dengar kabar kan kita ya pasti tau lah ya, udah mau dengan angin-angin yang berusaha karena kekurangan murid, lalu pesannya buat si Yosep ini supaya nama ini, sekolah ini tetep ada di, maksudnya tetep ada, tetep memprosikan lulus-lulusan yang terbaik lah jadi buat lu semua yang kayak masih SMP dan mau masuk ke jenjang berikutnya, itu sih hak lu ya, hak kalian lah cuma gua disini cuma nyarankin, nih sekolah gua nih, karena urusannya bagus, dengan konsep yang masa kini gitu nah ini kan si Yosep udah mau, bukan udah mau sih ya, udah mau yang berkurang muridnya, dan pasti kita pernah kabar lah, kabar-kabar kita miring ya kan, tentang sekolah kalau ini udah mau tutup lah ya kan saya intra-kabar saya hidup sih, kalau tutup karena sekolah-sekolah ya saya nggak bisa sih, kalau menurut gua sih iya karena sekolahan, banyak kan, hampir ya semuanya tuh sekolah ketaholi-ketah Christian tuh udah banyak yang kutub ya kan kalau dikutubi ini, sayang gitu kan kemudian itu nih, untuk sebagai, gua alumni nih, alumni Vincent dan si Yosep Pengen tuh si Joseph untuk era sekarang itu bagaimana? Untuk meminat kembali banyak masa apa? Tapi kalau misalkan itu sih, untuk ada degi mas SMP ya? Yang mau masuk ke janjangan SMK, SMA atau apalah ya kan? Seminta atau apa itu kan hak mereka ya kak? Cuma gue rekomendasiin ke sekolah kita nih, emang ini lebih bagus dan lebih masa gini gitu. Mendidikannya masa kini, lo mau kayak multimedia, ada gak? Automotif, ada, mesin juga ada. Ada tiga ya kalau nggak salah ya? Tiga sebenarnya. Automotif, mesin, mesinnya juga bukan mesin-mesin kaya, ya aduh lo ya enggak ya C nature ya dong ada produk, lo kerja tuh kaya, lo kerja ya itu, kerjaan lo persis kayak. Praktek kita sekolah, media juga ada, yang lu suka-suka kayak bikin perfilman, lu bikin video pendek, lu gak ada Arit disini Cuma yang gua tarik sih dari adik-adik gua ini, ya itu sih, kembali lagi yang tadi gua bilang, itu hak mereka, cuma ini lebih bagus sekolah ini Dan dididiknya lebih, yang gua bilang sih lebih bagus Untuk cara sekolah itu memproposikan sekolah itu, menurut pandangan lu, gua pengen, wah lu, biar sekolah lu, kesini, kesini gitu Ke budaya jago-gerigia atau ke lingkungan-lingkungan Jadi, kita kan sama alumni, walaupun gua lebih muda kayak jauh ya kan Cuma kita, sekali mengeluarkan setiap lulusan angkatan-angkatan berapa, kita pasti banyak dong, dari 1976 lho Nah, itu, ya, rekomen diri dari alumni bikinnya sendiri, gitu Masukin aja sih Joseph, gitu, kayak kita bicara tuh Sosial media pun banyak kan? Banyak, fakta juga, kita ceritain fakta, gitu Nah, itu, di sisi lain seperti itu juga ada, kayak medsos, IG, Whatsapp, Facebook, bisa, gitu Jadi, ya itu, gua sarani, supaya, sekolah kita tuh Ada, gitu ya Ada, tetap, tetap sih, tetap ada, tetap ada, tetap ada, tetap ada Kayaknya yang seperti ini, pandemi ya, gitu Nah, kayak gini Ya, selain nih Selain itu, pasti tuh kan berlalu, kan Lepas gini lah Cape juga, cape juga, cape juga Gini, gini dulu Iya kan, gua gak bisa kemana-mana Tama kali, gua gak bisa bekerja kembali Kayaknya dulu mau ngungin kan Nah, gua kayak saranin tuh Lu stop namanya Tauran Lu stop Tauran Dan lu lebih banyak, lebih ke kreatif sih Berkarya lah Dan berkarya, banyak temen Asik sih, kalo banyak temen sih, gua lu bilang Temen-temen mana-mana asik, lu dikenal ya Kalau banyak temen lu, welcome Karena, itu apa ya Untuk lu kedepannya, fight, fight, fight lu yang sebentarnya itu Ya lu, setelah lu lulus sekolah dan lulus kerja Itu lu bener-bener, fight lu disitu Untuk cari hidup itu, lu disitu Betul lah Bener Ya kita, kayak, dari gua, tau temen-temen lalu beneran Kita yang berhasil seperti itu gitu Ya untuk sekolah dan kuliah itu Kita gak dijatuh diri sih sebenarnya Untuk, apa Modal kita, modal mental kita untuk ke depan Sebentar ya Gitu, temen-temen Nah, itulah cerita dari Histori Saido 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 2013 K40 Oke Sekian dari gue Oke Oke Gue jangan sekian dong Gue jangan sekian lah Tolong nih untuk kalian, para alumni Alumni tua, maupun alumni Ya alumni juga Ayo dukung channel ini nih Gila Lu, tolong lah ya kan Lu tinggal pencet tombol subscribe-nya aja ya kan Lu bakal nostalgia gitu ke angkatan lu Ketemu siapa Lu request aja Bakal diadain Mau angkatan tahun berapa ya Tahun 60 Gua gak tau deh tahun 60 Gua tau Gua tau Gua ga tau Gua ga tau Ya kayak gitu Jadi gua, tolong kayak bantu channel ini Supaya lebih berkembang Oke Dengan subscribe, share, dan like Oke, sekian dari gue Koko Aido Oh, Kak Koko Salam Satu Salam banyak di kapal Laptam !!